Wanita juga bisa. Bisa apa ya? Bisa jadi prajurit TNI Angkatan Laut yang gagah, kuat, dan tangguh losonib? Dimana ceritanya wanita jadi TNI Angkatan Laut? Nih, dengarin cerita KIB. Dulu saat merdeka, Indonesia tuh gak ujuk-ujuk utuh seperti yang terlihat di peta sekarang. Salah satunya wilayah Irian Barat atau Papua. Baru secara resmi diserahkan PBB ke pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963. Penyerahan ini ditandai dengan upacara penaikan bendera merah putih dan penurunan bendera PBB di Jayapura. Nah, baru sejak itu wilayah NKRI lengkap sesuai hasil dari Konferensi Meja Bunda 1949. Inilah momen pertama wanita ditugaskan sebagai kawali sahib. Wah, siapa aja wanita hebat itu? Ialah Dr. Randa Luz Elizabeth Goldenhoff, yang menjadi salah satu dari 12 orang perwira inti koa. Nah, untuk menghargai peran wanita-wanita hebat ini, ditetapkanlah hari koa pada 5 Januari 1963. Bertepatan dengan saat Dr. Luz dilantik oleh Menteri atau Kasal Laksamana RE Marta Dinta sebagai perwira inti koa. Itulah sejarahnya kenapa 5 Januari ditetapkan sebagai hari koa suwanita angkatan laut di kemiliteran Indonesia. Wah, hebat juga ya Letnang Luz debekannya. Menurut kalian siapa lagi nih wanita hebat di militer Indonesia? Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!